Sebelum memulai, pastikan backup data-data penting pada partisi C Seperti pada folder Downloads, Dokuments, Fixtures, dan sebagainya Kemudian siapkan flash drive kosong minimal 8GB Langkah pertama, Download ISO Windows 11 Klik link downloadnya pada deskripsi di bawah Pada halaman tersebut, scroll ke bawah sampai menemukan Download Windows 11 This Image Pilih Windows 11 dan klik tombol Download Pada Product Language, pilih English Lalu klik tombol Confirm Klik tombol 64-bit Download Setelah Download selesai, masuk ke tahap kedua Langkah kedua, Download Rufus Terbaru Kabar baiknya adalah, semenjak Rufus versi 3.16 Kini Rufus mendukung fitur BeFast TPM Jadi tidak ada lagi istilah perangkat ini tidak didukung ketika hendak ingin menginstall Windows 11 Sekarang klik link downloadnya pada deskripsi di bawah Scroll ke bawah, dan pilih Rufus versi portable Sekarang masuk ke langkah ketiga untuk membuat portable Windows 11 Masukkan flash drive kosong minimal 8GB Lalu buka aplikasi Rufus yang telah didownload Pastikan flash drive targetnya sudah betul Klik tombol Select dan pilih File ISO Windows 11 Sekarang pada Image Option, pilih Extended Windows 11 Installation Kemudian klik Start Klik OK Setelah selesai, silakan Shutdown Sekarang nyalakan lagi dan tekan-tekan tombol F2 untuk masuk ke pengaturan BIOS Cari F12 boot menu dan ubah menjadi Enabled Kemudian simpan dan keluar Setelah nyala lagi, tekan-tekan tombol F12 Pada boot menu, pilih nama flash drive Lalu tekan Enter untuk masuk ke proses instalasi Windows 11 Kemudian masuk ke langkah keempat, Install Windows 11 Proses instalasinya sama seperti Windows-Windows yang lain ya Di sini tinggal klik Next Lanjut klik Install Now Klik tulisan I don't have a product key Pilih seri Windows 11 yang ingin di-install Untuk penggunaan harian, cukup Windows 11 versi Home Lalu klik Next Klik tulisan I accept Pilih menu Custom Cari dan pilih Partisi C Biasanya Partisi nomor 3 dengan tipe Primary Pastikan juga data-data sudah di-backup terlebih dahulu Setelah itu, klik Format Klik OK Klik Next untuk memulai instalasi Windows 11 Di sini tinggal menunggu dan nanti akan otomatis restart Kemudian masuk ke Windows 11 3 Klikns KlikHN Klik NAM Klik NAM Klik NAM Klik NAM Terima kasih.